Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan 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 sehingga dia mengatakan tidak saya bukan pengikut Yesus, tidak saya bukan pengikut Yesus saya pikir tantangan yang demikian belum pernah kita rasakan nyawa yang menjadi taruhannya saya pikir jarang sekali, tetapi bagaimanapun itu Yesus harus tetap menjadi dalam kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada hal-hal tertentu yang mencoba meninggikan iman kita dari Yesus sehingga akhirnya kita menyangkal Yesus kalau mungkin pada masa itu, menyangkal Yesus otomatis tidak seperti yang dilakukan oleh Petrus kan disini ada tiga orang yang mengatakan apakah kau pengikut Yesus, salah seorang pengikut Yesus, salah seorang dari pagi Yesus tidak, 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 itu penyangkalan tapi mungkin pada saat ini kata yang demikian tidak berlaku mungkin dalam hidup kita mungkin kita sering ke gereja, sering kita melayani Tuhan sepertinya keluar dari mulut kita itu tidak ada kata tidak dalam hal yang mengikut Yesus mungkin saja kita melayani Yesus, melayani Tuhan dan lain sebagainya tetapi bisa saja kita menyangkal Yesus bukan karena kita berkata tidak bukan oleh karena perkataan kita tetapi penyangkalan juga bisa terjadi dalam sebuah tindakan kita kita sudah mendengarkan firman Tuhan kita sudah menikmati kebesaran Tuhan, firman Tuhan dan lain sebagainya tetapi kita tidak melakukannya itu merupakan sebuah penyangkalan terhadap pribadi terhadap firman, terhadap kebenaran yang kita dengarkan itu contohnya Yesus mengatakan jangan membunuh atau Yesus juga mengatakan jangan engkau membenci sisa maut itu firman Tuhan akhirnya kita tidak melakukannya itu kita membenci sisa maut kita kita menggosi sisa maut kita itu merupakan menyangkal kebenaran yang sudah kita pahami yang kita sudah dengarkan mungkin dalam pikiran kita dalam perkataan kita tidak ada kata tidak menyangkal oh Yesus tidak aku kenal seperti yang dilakukan oleh Petrus tetapi penyangkalan juga bisa terjadi lewat perkataan kita lewat perbuatan kita sehari-hari dimanapun kita tidak ada mungkin kita melakukan sebuah tindakan yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan sementara kita sudah memahami kebenaran yang sesungguhnya dan kita tidak melakukannya itu merupakan sebuah penyangkalan terhadap Tuhan oleh karena itu saudara aku malah dalam setiap hidup kita apa yang kita sudah pahami bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan firman dalam hidup kita yang menyatakan dulunya satu-satunya adalah Allah yang rela menjadi manusia hanya Yesus yang menjadi sumber keselamatan dalam hidupan kita tidak ada maka itulah yang harus kita lakoni dalam hidup kita itulah yang harus kita lakukan dalam hidupan kita sehari-hari kita jangan mengatakan bersolak-olak dalam hidup Yesus adalah Tuhan dengan supaya tapi ketika kita keluar melangkah dari gereja tindakan kita sudah berbeda itu juga menyangkal Yesus contohnya di dalam gereja kita luar biasa ranah dan seperti ini ketika melangkah satu dari gereja satu langkah dari gereja sudah beda perbuatan kita apalagi sampai ke rumah beda lagi perbuatan kita itu juga menyangkal Yesus dari arti menyangkal dalam bagian ini sehingga tidak hanya dalam perkataan saja tapi dalam setiap keseharian dalam setiap perbuatan kita kalau kita melihat dalam bagian ini ketika Petrus menyangkal Yesus ternyata dia merupakan saya bisa katakan bahwa Petrus merupakan ada sebuah kebijakan disini dikatakan dia mengingat akan perkataan itu karena Yesus pernah mengatakan sebelum ayat ini dikatakan sebelum ayat merpokong pada hari ini engkau telah tiga kali menyangkal aku nah Yesus pernah mengatakan demikian nah ia yang diingat oleh Yesus ketika kejadian itu terjadi oh diingat dia kejadian itu kalau Yesus pernah mengatakan demikian akhirnya dia dalam ayat yang ke-62 lalu ia atau Petrus pergi ke luar dan menangisi dengan segitnya artinya apa? ketika dia melakukan sebuah tindakan dosa atau penyangkalannya terhadap Yesus dia sadar benar bahwa itu adalah dosa penyangkalan terhadap Yesus artinya dia mengingat bahwa Yesus pernah mengatakannya akhirnya dia menangis dan mengaku dirinya dan sadar bahwa dia berdosa dan mungkin juga hidup kita saudara mungkin dalam perjalanan hidup kita kita pernah menyangkal Yesus dalam bentuk apapun bisa perkenaan juga bisa dalam penglihatan juga bisa dalam pendengaran juga bisa apalagi dalam tindakan kita bisa saja melakukan itu kira-kira kalau kita sudah melakukan tindakan-tindakan penyangkalan yang dihidupian maka kita belajar seperti Petrus dia mengingat bahwa Tuhan pernah berkirman kepada dia demikian juga kita kita merenungkan firman Tuhan kita merenungkannya oh iya aku salah aku salah aku salah akhirnya apa menangis dan minta ampun kepada Tuhan saudara ku kalau kita datang kepada Tuhan minta ampun kepada Tuhan maka Tuhan mengampuni kita bagaimana mungkin seorang yang bunuh diri bisa masuk surga oleh karena itu saudara ku terkasih malah kita juga perlu pelajaran dari Petrus terkadang si Petrus ini selalu di negatifkan oh dia menyangkal Yesus tapi dia tidak melihat dari sisi positifnya akhirnya dia minta ampun jarang-jarang loh orang yang berdosa atau minta ampun loh banyak orang yang berdosa akhirnya disini enggak justru Petrus ketika dia melakukan dosa itu penyangkaan terhadap Yesus dia mengingat semuanya itu yang dikatakan Yesus akhirnya dia datang ke bawah akhirnya dia datang dan menangis mengaku dosanya akhirnya kalau kita melihat dalam kisah rasu dan juga perjalanan Petrus nantinya Petrus dipakai oleh Tuhan dalam penanyangan bahkan melakukan balik tanda-tanda dan menghubungi bisa oleh karena dia minta ampun kepada Tuhan demikian juga kebanyakan setanah mari kita minta ampun kepada Tuhan ketika kita melakukan sebuah dosa yang menyangkali yang menolak Yesus arti menyangkal itu ya menolak Yesus dari hidup kita menolak Yesus dalam hidup kita mungkin dalam tindakan sehari-hari mata kita telinga kita menolak Yesus dalam hidup kita sekarang mari kita melakukan sebuah tindakan menangislah dan minta ampunlah kepada Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh Petrus itulah yang terpenting dalam hidup kita karena selama kita ada dalam dunia ini hidup kita tidak diurus-turus pasti hidup kita diuruskan gelombang-gelombangnya banyak permasalahan yang kita hadapi sehingga dengan permasalahan itu ketakutan ini membuat kita tidak sadar melakukan dosa menolak Yesus dalam hidup kita tapi yang terpenting ialah mari kita datang dan minta ampun kepada Tuhan kepada Allah yang benar itu maka Tuhan akan mengampuni dosa belajarlah dari Petrus dari sisi positifnya jangan hanya melihat dari sisi negatifnya karena pada akhirnya Petrus minta ampun kepada Tuhan berbeda dengan Judas yang sudah tahu dia berdosa dia tidak minta ampun sama Tuhan malah justru bunuh diri kiranya ini menolong saudara dengan penjelasan firman Tuhan kali ini semakin harus semakin kuat dalam menjalani hidup ini sekalipun banyak tantangan apalagi dalam konteks Corona saat ini kita berjalan sesuai dengan kita Tuhan dan bila pun ada sesuatu hal yang membuat kita menjauh dari Tuhan oleh karena dalam penjelasan hidup kita segera datang dan minta ampun kepada Tuhan kiranya ini menolong kita Tuhan ini yang berkati mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih buat firmanmu pada saat ini dan biarlah firman ini menolong kami menguatkan kami sehingga kami semakin hari semakin sungguh-sungguh dalam menghidup engkau sehingga sekalipun banyak gelombang-gelombang yang akan kami lalui dalam perjalanan hidup kami ini kami yakin Tuhan pasti menolong kami dan kami juga meminta ampun kepada Tuhan serpujilah engkau Tuhan itu dalam nama Tuhan itu kamu berdoa terima kasih